Dampak gelombang tinggi yang terjadi sejak Jumat menyebabkan ratusan rumah yang berada di pesisir pantai Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, rumahnya hancur parah. Akibat pencernaan tersebut, puluhan kepala keluarga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Beginilah kondisi salah satu wilayah yang paling terdampak akibat terjangan gelombang pasang tinggi yang terletak di lingkungan ujung Polewali. Akibat terjangan gelombang tinggi, ratusan rumah warga yang terbuat dari kayu ini rusak dan hancur hingga tidak bisa ditempati lagi. Tak hanya rumah, terjangan gelombang tinggi juga merusak kamar mandi dan WC umum yang terletak di pesisir pantai. Akibat bencana ini, puluhan kepala keluarga yang tinggal di kawasan tersebut untuk sementara mengungsi ke tempat yang lebih aman. Di kawasan ini sebenarnya sudah terdapat tanggul namun karena kerasnya hantaman gelombang membuat tanggul tersebut hancur. Cuaca ekstrim yang menyebabkan gelombang tinggi di perairan Pulau Pantar alur Nusa Tenggara Timur juga mengakibatkan puluhan rumah di pesisir labuan baju rusak berat. Tak hanya menyebabkan rumah rusak, gelombang tinggi juga mengakibatkan banjirob di kawasan itu. Banjirob juga mengenangi rumah warga sejak dua hari terakhir. Ketinggian banjirob terus bertambah karena intensitas curah hujan tinggi yang mengguyur kawasan tersebut. Tim Liputan AI News melaporkan.